Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali dengan channel saya Di video kali ini saya akan upgrade RAM dan harddisk Yang mana harddisknya itu sudah saya tanamkan sebelumnya Dan untuk memenuhi request kalian Yaitu untuk mengetes gaming menggunakan yang dual channel Yang mana di video reviewnya itu saya menggunakan single channel Dan saya akan upgrade nya dulu menjadi 16GB Oke langsung saja saya akan memasang RAM nya ini Oke ini dia bagian dalamnya Untuk yang pertama kali yang harus kalian lakukan Apabila ingin upgrade RAM nya Kalian harus mencopot terlebih dahulu Baterai nya agar tidak ada cross dating yang terjadi Nah setelah baterai yang sudah kalian copot Kalian langsung bisa saja membuka bagian penutup dari RAM nya ini Seperti ini bagian dalamnya Dan untuk RAM nya Merk nya sama Samsung Kecepatan nya pun sama 3200 Hanya saja Yang berbeda di bagian sininya Untuk yang bawah nya itu 1R x 16 Sedangkan yang ini 1R x 8 Tapi tidak bermasalah Yang penting untuk Kecepatan nya itu Sama Oke langsung saja saya Tancapkan Sampai berbunyi klik Seperti ini Terus kalian pastikan dulu Agar RAM ini sudah terpasang dengan Sempurna Oke Dan ini bagian harddisk nya Yang sudah saya Tambahkan Dan di video yang review saya berikan Itu untuk SSD nya kan di sebelah sini Itu saya diberikan SSD yang berukuran panjang Dan saya akali Saya pindahkan Ke bagian SSD yang satu ini Yaitu Saya dengan Menambahkan Lakban yang Hitam ini ya Lakban seperti Lakban kain Lakban kainnya hitam Untuk Menjaga Agar harddisk nya ini Agar SSD nya itu Tidak terlepas Dan Untuk di bagian Bawahnya Agar tidak Asung berkotak Dengan komponen Di bagian sininya Saya lapisi Menggunakan Termal pad Termal pad Dari bawaan Penutup Dari bawahnya ini Saya potong Bagian yang Kecil Sebongka Kotak ya Tadinya ini panjang Nah segini Saya potong Dan saya lapisi Di bagian Bawah dari SSD nya Agar Tidak berkotak Langsung Dengan komponen Yang Di bawahnya Jadinya seperti ini Dan ini Sudah Saya coba Alhamdulillah Tidak ada masalah Semua sekali Mungkin kalian bisa Mencobanya Seperti ini Yang saya tunjukkan Saya melakukannya Bagian Sebelah Kanan sini Dan juga Di bagian tengah Agar tidak Terlepas ke atas Ini di bagian bawahnya Seperti ini bentuknya Nah setelah RAM yang tadi Saya pasang Saya akan langsung saja Menutup kembali Tempat RAM nya Oke setelah RAM penutup RAM terpasang Jangan lupa Colokkan kembali Baterai nya Ketempat semula Nah apabila sudah Semuanya Rapi Tinggal Dipasang kembali Penutup bagian bawahnya Dan jangan lupa Untuk Thermal pad nya itu Kalian letakkan Di tempat Yang sesuai Di bagian SSD Yang satunya ini Itu saya letakkan Di bagian sini Sepanjang 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati